Gua bilang turun! Buka helm lu! Nubel, ini kalo kayak gini terus Lama-lama usaha gua buat nyinkirin Michelle tuh gagal terus Ini ya selain Rifki, si Aldino juga Ngapain sih sosokan jadi guardian angelnya Michelle? Makanya Rin Udah saatnya ga sih lo bongkar suara rahasia Madame Preti itu Pasti Michelle bakalan benci banget sama Aldino Lagian sih dia sok ke cakepan banget sampe direbutin dua cowok kayak gitu Bel, lo tuh gausah dia sosokan kesel Lo kalo digunakan disuruh aksi aja ga becus kerjanya Ini ya lo denger ya soal bongkar-bongkar kalo Madame Preti itu tantenya Aldino Itu tuh butuh timing yang pas, ga bisa sembarangan Tapi sampe kapan Arin? Tapi sampe kapan Arin? Udah 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 sekarang pulang aja deh pulang Kok pulang? Ada nyokap gue daripada dia betein lo gara-gara lo nginep disini mending pulang Udah pulang deh, udah gue ke kamar ya lo pulang Ihhh Padahal udah seneng mau nginep Tapi kalo ketemu Tante Melda males juga sih kalo dijutekin Kepala 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 Maafin papa ya Setelah semua apa yang terjadi tadi Terakhir kali gue liat papa kayak gini itu Waktu papa kehilangan mama Papa pasti hancur banget hatinya sekarang Tapi gue juga ga bisa bohong Kalo gue ga mau papa bersama perempuan lain Dan gantiin posisinya mama Apalagi itu mamanya kerupuk kulit Kepala Rencana papa selanjutnya tuh apa? Untuk nyelesain masalah ini? Papa sendiri belum tau Tapi yang pasti Apapun yang menjadi kebahagiaan buat orang-orang yang papa sayangin Papa akan lakukan Bahkan meskipun Papa harus mengorbankan kebahagiaan papa sendiri Terutama kebahagiaan kamu Kep Anak papa Karena kalo kamu ga bahagia Itu akan seratus kali lebih menyakitkan buat papa Papa capek Papa mau istirahat Ya Kamu istirahat juga Papa mau istirahat Papa Gue gak tau Gue udah maafin papa apa belum Soal semua masa lalu tentang mama Tapi apa memang semua orang tua akan melakukan hal yang sama? Merelakan kebahagiaan dan perasaan mereka demi anak-anaknya? Mas Kenalin Ini anak kesayangan aku Namanya Michelle Tapi dipanggilnya Elle Elle Kenalin ini temen deket ibu Namanya Om Roy Jangan selama ini Yang selalu menghina anak saya Yang selalu mematimaki anak saya Yang selalu mempermalukan anak saya di depan umum Itu adalah kamu man Shhhhhh Aku bisa jelaskan semuanya aku Saat itu aku baru tau Kalo ternyata Elle itu anak kamu Shhhhhh Ternyata kamu adalah orang yang pernah menyakiti hati anakku Kamu orang yang paling membenci anakku dan aku gak tau itu Shhhhhh Shhhhhh Sementara Sementara kamu Yang tau semua itu malah menyemunyikan semuanya Dan jauhin aku tanpa alasan dan penjelasan Shhhhhh 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 Shhhhh Shhhhhh Shhh Ajar! Oi! Stop! Ngapain sih kalian? Lewat dari susah kan? Oi! Gue mau lewat dari susah karena kalian semua! Sudah! Sudah! Oi! Sudah! Subar semua! Subar semua! Subar semua! Abis ini dong! Abis ini dong! Woi! Kejar! Jangan sampai lolos! Kejar! Eh! Woi! Lu jagoannya? Turun lu! Gua bilang turun! Buka helm lu! Buonglah! Kau! Sai! Kau! Apa kabusnya? Seneng liat muka gue Bang lo apa? Bang gue apa? Dia kasih lo pelajaran lah! Beresin! Beresin! Cepat! Cepat! Berhenti! Cepat! 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 Politi sudah berhasil! Ayo bubar cepat! Eh! Mau kemana lo? Mau kabur? Takut lo Hah? Kali ini lo gue lepasin Tapi kalo lo ketemu gue lagi Jangan harapmu kalo ini bisa senyum Mau ngacuk lo gue liatnya Cepat pergi! Hei! Awas! Hei! Apa-apa-apa? Apa-apa-apa? Ibu! Nih 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 El udah masakin nasi goreng kesukaan ibu Ibu harus makan yang banyak Ya! Makasih El Kok sedih kayak gitu ntar cantiknya hilang loh Ibu gapapa kok Ibu baik-baik aja Ibu Ibu harus tau kalo Omro itu sayang banget sama ibu Maksudnya Dia dengerin permintaan El karena Dia gak menyaketin ibu Gara-gara dia kan udah Maki-maki El kayak gitu Kalo saling ngomong ya? Hmm? Enggak Makan Lak Partners P radical Kalo B 세� surat Kalo Tap Makan Terima kasih.